Direkturat Jenderal Penagakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Di dalam membangun zona integritas, unit kerja harus melakukan perubahan dengan memperbaiki 6 area. Area pertama yaitu manajemen perubahan. Tujuan yang ingin dicapai untuk area perubahan ini adalah untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan cara kerja individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas. Kegiatan area perubahan ini terdiri dari pembentukan tim kerja untuk melakukan zona integritas, merencanakan pembangunan zona integritas, melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK-WBWM, serta melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Kedua, penataan tata laksana. Tujuan yang ingin dicapai untuk area perubahan ini adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada tiap unit kerja. Kegiatan area perubahan ini terdiri dari penerapan prosedur operasional tetap pada setiap kegiatan, menerapkan e-office, serta melakukan keterbukaan informasi publik. Area ketiga, penataan sistem manajemen SDM aparatur. Tujuan yang ingin dicapai untuk area perubahan ini adalah meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada tiap unit kerja yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Kegiatan area perubahan ini terdiri dari perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, penerapan pola mutasi internal, melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, menetapkan kinerja individu, menegakkan aturan disiplin atau kode etik perilaku pegawai, serta pemutahiran sistem informasi pegawai. Area keempat, penguatan akuntabilitas. Tujuan yang ingin dicapai untuk area perubahan ini adalah menciptakan unit kerja yang akutabel dan berkinerja tinggi. Kegiatan area perubahan ini adalah pimpinan ikut terlibat dalam penyusunan dan pengawasan capaian kinerja, serta melakukan pengelolaan akuntabilitas kinerja. Kelima, penguatan pengawasan. Tujuan yang ingin dicapai untuk area perubahan ini adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada tiap unit kerja. Kegiatan area perubahan ini terdiri dari terlaksananya pengendalian gratifikasi, adanya penerapan SPIP, penerapan kebijakan penanganan pengaduan masyarakat, penyediaan whistleblowing system, serta melakukan penanganan benturan kepentingan. Area keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuan yang ingin dicapai untuk area perubahan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing unit kerja, sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Kegiatan area perubahan ini terdiri dari penerapan standar pelayanan, penerapan budaya pelayanan prima, serta penyediaan sarana penilaian terhadap pelayanan. Untuk itu, diperlukan adanya kolaborasi serta partisipasi aktif lingkup Direkturat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar terwujud unit kerja berpredikat zona integritas. Salam Reformasi Birokrasi